Itu tuh mimpinya memang dari dulu tuh udah mulai Kita nih yang harus jadi fakultas kehutanan loh Ini sekarang kan warnanya ungu kan? Iya betul Nah, warna ungu tuh kan sebetulnya warna penantian Nah, Bompak pengen kita masuk sama-sama Keluar sama-sama Kita nih harus keluar Di mahasiswa fakultas kehutanan Bukan program studi Menjadi mahasiswa kehutanan Ini sebetulnya Dunia dapat, akhirnya dapat Di perwakilan untuk Universitas Tanyupura Bisa menjadi kampus mega biodiversitas Kita meminta kepada Bapak Rektor mungkin ya Ya, oke Bagaimana Lenggudi? Kita meminta bahwa Bapak berkenan Untuk menambah hutan pendidikan Bagi Melihat sejarah Yang saat itu ya Kita kenal bahwa mahasiswa kehutanan itu Begitu militansi untuk mengembangkan Apa yang sudah dipelajarinya Kemudian hingga sampai sekarang Perjalanan antara dahulu hingga sekarang Ini kan pasti Ada Dari Alumni itu kan Kisah-kisah Yang Susah untuk dilupakan Itu kalau bisa Lenggudi ceritakan itu Perjalanan antara 85 hingga ke periode sekarang itu Bagaimana? Ya Sebetulnya begini Ya setiap Setiap waktu itu kan ada orangnya Setiap orang ada waktunya Itu yang memang Ini masih beda-beda Gitu kan Di masa saya 85 Memang Impian paling besar kami dulu Angkatan Angkatan inilah 80-an lah ya Misalnya 80 Sampai Ya ada Sampai 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 90 Pas Fakultas kan Ya Nah itu Itu tuh mimpinya Memang dari dulu tuh Sudah mulai Kita nih harus jadi Fakultas Kehutanan loh Sehingga Apa ya Mungkin Ada sebuah kebanggaan Ketika lulus Jadi mahasisual Dari Program studi Fakultas Kehutanan Ya Langsung Dulu kan program studi ya Program studi Kemudian Harus bagaimana caranya Kita itu harus eksis Unggul Kemudian Dari prodi Naik kelas menjadi Fakultas Kemudian Upaya-upaya itu Muncullah Di tahun 2000 Tanggal 22 Desember Yang akan kita 23 tahun yang lalu kan Iya betul 23 tahun yang lalu Itu berdilah Fakultas Kehutanan Nah ini Emang itu mimpi Mimpi yang memang Sekarang sudah Terealisasi Tapi mimpi ini Saya anggap itu mimpi panjang Mimpi panjang Mimpi panjang Sehingga begini loh Saya menganggap juga Ini sekarang kan warnanya ungu kan Iya betul Nah ini sebetulnya perlambang gitu kan Warna ungu itu kan sebetulnya warna penantian Tapi kalau saya tuh Ya istilahnya Ini warna ungu nih Iya betul Ini warna ungu Sejarahnya ini Dari bunga bungur Bungur Iya Tapi ya gini Filosofinya Ya banyak sekali Sebetulnya Ya pertama ya Karena saya mikir ya Ini ya Ungu Pas sekali nih warnanya Karena apa Memang mahasiswa Dulu kami Pertanyaan Nunggu nih Kapan sih kami bisa lulus Sebetulnya saya pengen Saya ini sampai-sampai gini loh Sama angkatan saya yang 85 Kita nunggu aja loh Sampai 7 Kan kalau dulu kan 7 tahun setengah baru deo Nunggu Di angkatan kami itu paling kompak Nunggu dulu Ada sih beberapa yang memang Apa ya Ketinggalan gerbong lah Ketinggalan gerbong sampai 7 tahun Itu Karena apa Ada beberapa yang memang pengen Gitu kan Saking pengennya Saking pengennya Bukan-bukan karena bodoh Angkatan saya itu ada yang Yang sebetulnya Kum laut Gitu kan Kum laut Iya Karena Insinyur Abbas itu Dia Saking ngawakannya Dia nunggu Sampai 7 tahun Karena saking kompak Nilainya A B Kan Kum laut Harusnya 3 tahun Tersai Tetapi Ya karena itu tadi Karena kekompakan Kompakan dan pengen Kompak pengen Kita masuk sama-sama Keluar sama-sama Dan pengen Itu tadi Kan nunggu tuh Kita Ini harus keluar Di Fakultas 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 Bukan program studi Tetapi ya Tidak jadi masalah juga Ya betapa bersyukurnya Orang Mahasiswa sekarang nih Lulus Mahasiswa Fakultas Kalau saya kan Mahasiswa pertanian Program studi Kehudanan Tapi gak apa-apa Itu sama aja Namun ya itu tadi Saya bilang kan Bahwa Sebetulnya Indesintas Ya penting juga Sebetulnya Nah Tadi misalnya Untuk Kekompak Untuk Hal-hal yang ini Saya pikir Kalau karena dulu Kita ini Sedikit Maka itu Ya Bisa Kompak Sekarang Mahasiswanya ini kan Dalam satu angkatan Bisa 400 Betul Satu kelas Kadang gak kenal Sekarang Ya Gak kenal Nah Ini penting Sebetulnya Kenapa Karena apa Kita ini kan Ibaratnya Kalau saya Komunitas Hutan itu Ya gitu Tinggi rendah Jadi satu Betul Sesuai dengan Mas Rimbawan Bersatulah Bersatu Tinggi rendah Jadi satu Pertolongan Selalu Ya itu Tapi ya ini Kan lupa Hanya nyanyi Tapi ya itu Mungkin belum Diresapi Di dalam Jiwa Mungkin kan Ya Karena betul tadi Setiap orang Ada jamannya Setiap jaman Ada orangnya Tapi ya istilahnya Kita juga Gak bisa Berserah diri Pada jaman Ya betul Tapi kita kan harus Ya orang yang Memberi warna Pada jaman Betul Setuju Membeli warna Nah terkait Muatan yang Barusan yang Lu sampaikan Memberi warna Pasti terjadi Perbedaan warna Antara Angkatan awal Kemudian Angkatan pertengahan Yang membangun Dan Angkatan Saat ini Yang Sudah melihat Pertama Pertama kita Memiliki Icon Arboretum Sudah Teduh Sudah Bagus Kalau menurut Long Bagaimana Upaya-upaya Tersebut Agar bisa Membangun Eksistensi Pertama Fakultas Kehutanan Untuk menjadi Unggul Kemudian Arboretum Yang sudah Dibangun Saat ini Bisa Bermanfaat Lebih banyak Bagi masyarakat Luas Kan Ya sebetulnya Gini Itu kembali Kepada Pribadi lagi Karena gini Mungkin Kalau dulu kan Kami itu Tidak disibukkan Oleh gadget Zaman-zaman saya Ya kan Berarti Ini gadget Ini Sisi baiknya Banyak Tapi sisi Mudaratnya Juga banyak Nah Kadang-kadang Orang Perhatiannya Hanya disitu Kalau dulu kan Istilahnya Karena memang Tidak ada pegangan Tidak ada Jadi Perhatian pada Lingkungan sekitar Itu lebih Tajam Lebih peka Lebih peka Dengan lingkungan sekitar Ketika melihat Oh ini adalah Lahan terlantar nih Saya sebagai mahasiswa Kehutanan Apa yang harus kita buat Terus Oh ini kehutanan Hanya begini nih Tadi perubahan paradigma Saat itu paradigmanya Memang eksploitasi Tetapi Ada beberapa orang Yang membahas Kita perlu konservasi nih Perlu ada Ini nih Lestarian nih Perlu ada Itu kan Kenapa Karena tadi Ya Sosial media Tidak berada di dalam ini Ya sosialnya Ya sosial Dengan lingkungan Dengan lingkungan Gitu Nah itu pertama Kita harus coba Bagaimana mahasiswa Kutanan yang sekarang juga Di samping Ya memang kita Familiar dengan teknologi Teknologi dalam genggaman Mudah bisa melihat informasi Tetapi Diatualisasikan Ya Dinyata Nah itu Dan Tadi Ini ya Antara sesama juga Harus peka Harus Ya sosialnya Tidak hanya di dalam genggaman saja Tetapi sosial Coba bersosialisasi Dilingkungan Lihat lingkungan Seperti apa Gitu Kemudian Lagi Untuk arboretum Ya arboretum ini kan Memang areal praktek Dari dulu juga Arboretum Salah satu Tujuan Diadakannya arboretum Adalah Untuk tempat kita Praktek Ya kan Itu untuk Untuk dijadikan Lab alam Bagi mahasiswa Kenapa memang Sudah ada Tau-tau Tidak dimanfaatkan Semaksimal mungkin Nah Sehingga gini loh Manfaat arboretum Mungkin Bagi banyak mahasiswa Kehutanan Tidak ada sama sekali Bisa jadi Karena apa tadi Karena Ya Perhatiannya Tidak tertuju Kepada itu Tetapi ketika memang Kembali kepada Hitos Mahasiswa Kehutananya Ya Arboretum ini Ini Icon sekaligus Manfaatnya banyak Arboretum ini Salah satu Arboretum Mungkin satu-satunya Arboretum Yang memang Dimulai dari nol Arboretum yang Dimulai dari nol Dalam arti kata Padang lalang Jadi Hutan Di tengah kota Tengah kota Nah Tuh Kemudian Untuk koleksi jenis Juga Cukup tinggi Di Arboretum Ada 200-an Kalau tidak 200-an Dan ini Untuk tinggi Ya Sekarang 2,7 Ya Dulu 3,4 Kemudian 2,76 Ya Itu kan Kepotong Tapi Dengan 2,7 Itu tadi Itu Koleksi Tanamannya Cukup tinggi Bahkan Arboretum ini Bisa jadikan ikon Bahwa Ini bisa menjadi Perwakilan Untuk Universitas Tanjepura Bisa menjadi Kampus Mega Biodiversity Kalau IPB Itu Kampus Biodiversity Karena memang Tapi kalau dibandingkan lagi Kalau Ini Ini bisa jadi Dengan modal Arboretum Dan Keliling yang ada Apalagi ini Nanti Bisa jadi Ada koleksi Koleksi lain Di Fakultas Kehutanan Ini Itu bisa jadi Fakultas Apa Universitas Mega Biodiversity Bukan Biodiversity Tapi mega Lebih besar dari itu Saya Saya yakin itu bisa Nah ini yang Perlu digagas lagi Masalah blow up Ini kan Sekarang kan Ada Ya Mungkin Beberapa Kita kan Mengatakan Bahwa Arboretum Itu Harus Identik Seperti Sejak kalanya Seperti itu Seperti itulah Sedangkan Kita kan Zaman semakin Berkembang Menurut Perspektif Long Yang memulai Dari nol Hingga Mengikuti Perkembangan Zaman Saat ini Lebih Baiknya Itu Bagaimana Karena kan Otomatis Mahasiswa Sekarang kan Lebih Sukanya Ngumpul Di tempat Estetik Ya Nah itu Ya Istilahnya Kalau Kita ini kan Tinggal memoles Memoles Molesan saja Kan Arboretum Sudah ada Kan Istilahnya Secara Struktur Hutan Sudah Jadi Struktur Ini Di tengah Kota lagi Di sampingnya Jalan lagi Ketika memang Itu mau Dijadikan Tempat Tamas ya Atau tempat Ngopi-ngopi Wah itu Tinggal Disetting Saja Nah Sebetulnya kan Pikiran-pikiran Pengembangan Pengembangan Ini yang Memang Ya istilahnya Gini loh Ya Mahasiswa Ketan Juga harus belajar Interpreneurship lah Betul Setuju Itu Harus belajar itu Interpreneurship Iya Interpreneurship Ini adanya Arboretum Bagaimana Tinggal Memolesnya Gitu kan Memoles Ya kalau memang Mau dijadikan Itu pusat Untuk Informasi Sekaligus Ada kopi Mengapa Tidak Dibuat Ya kan Entah Apa kayak namanya Kopi konservasi Kopi hutan Kopi apa Tapi disitu Disamping orang kopi Orang bisa dapat Informasi Belajar Tentang Ini loh Hutan hujan tropik Kalimantan Jadi gitu Yang memang Ini tidak bisa dibicarakan Atau tidak bisa dipahami Di warung-warung kopi lain Jadi Nilai Plus Atau memang Nilai spesifiknya Ada kan Disitu Tinggal Bagaimana nih Mau enggak Identik ngopi Dengan belajar Hutan tropis Iya Ngopi di Tengah hutan tropis Kalau perlu Ada tempat-tempat Khusus Yang memang Karena ada pohon-pohon besar Dibikin Para-para Ngopi di atas itu Ah ya Seperti kita Kalau Rumah pohon Iya rumah pohon Kemudian Kalau kita Apa Pengamatan Pengamatan Satwa Kita buat Para-para Iya Para-para Di atas Bangsa Empat meter Iya kan Empat meter Atau lima meter Empat meter Yaudah Orang ngopi Enjoy dia Di atas pohon Tinggal yang ngantarkannya Bagaimana sistemnya lagi Itu kan Nilai jualnya Bagaimana Nah ini Nah ini Ini memang Ya ini Robosan juga Kadang-kadang Saya paling suka Ide-ide gila Nah saya pengen Yang generasi sekarang Itu bagaimana Lebih gila lagi Generasi awal Sudah gila Berarti Harus gila lagi Baru ini Harus lebih gila lagi Seperti itu Kalau dulu kan Di anunya Gelar saya itu Kayak ini Pendaki Pemimpi Dan pemabok Maboknya beda Mabok Kerjaan Mabok Gila kerja Maksudnya Mabok kerja Jadi Ya itu tadi Kalau generasi Sebelumnya Gila Ini yang kedepannya Harus Lebih gila lagi Harus lebih Gereng Lebih gereng Nah kemudian Tantangan Tadi Saya sempat Dulu Kampus baru kita Ini kan Wilayah Rawat Rambut Sekarang ini Ada Sekitar 3,4 Di belakang Bagaimana itu Nah Ini kan peluang Mahasiswa Negeri sekarang Ini Ini Saya pesan ya Untuk adik-adik Saya juga Bagaimana nih Sebetulnya Ini kan tantangan baru Tantangan baru Ya kan Dia bisa Memperluas Koneksi Bisa Macam-macam nih Selainnya Karena memang Ini Anu Anggap ini Daerah rintisan Terakhir Penyelamatan Terakhir Iya karena Untan ini kan Sudah banyak Pembangunan Apa Ya syukur-syukur Ini bisa Diajukan menjadi Arboretum lagi Arboretum kedua Berarti seperti Hutan pendidikan Rawagambut ya Karena apa Karena saya gini loh Saya mikir Kedepan juga Ketika ini Menjadikan Arboretum Disana Arboretum di depan Itu pinggir rayan Kalau di belakang Ini kan jalan besar Jalan besar juga Iya Belakang Ada jalan besar Nah Ini kan Sebetulnya Fakultas Kehutanan Ini Beruntung Ada Arboretum yang Memang Aksesnya nanti Juga Ya juga Bisa mudah Dan ini Kedepan Menjanjikan Kalau memang Jadi pusat informasi Gambut Ya kan Pusat informasi Gambut Karena Belum ada nih Pusat informasi Gambut Yang memang Buatan ya Dalam hati kata Ini penyelamatan Ketika memang Kedepan Mungkin orang Tidak bisa lagi Lihat bagaimana sih Gambut yang tebal Bagaimana sih Ya Endemik Apa Spesies endemik Di gambut Ini kan Ada Saya lihat Ini ada beberapa Spesies-spesies Yang memang Asal Ya kan Malahan Menurut Randi Kan disini ada Memang yang jenis Yang memang Langka sekali Ada beberapa Ada beberapa Kan Yang langka juga Ada beberapa Yang langka Yang memang Harus diselamatkan Gitu kan Why not Nah tinggal Yang mengwujudkan Kegilaan gitu ya Lebih gila lagi Kalau alumni Angkatan Awal Generasi awal Sudah gila Generasi saat ini Harus lebih gila lagi Dan harus Mampu Mewujudkan Dan pas Paradigma Sekarang Paradigma kehutanan Adalah Konservasi Konservasi Kalau dulu Eksploitasi Eksploitasi Tapi orang Sudah bisa Mimpi konservasi Apalagi Saat ini Yang paradigma Konservasi Ya harus Lebih Konservasi Gitu tadi Setuju Kemudian Pesan Untuk adik-adik kita Yang sekarang ini Adik-adik kita Lebih Semangat Lebih familiar Terhadap Dunia teknologi Dan bagaimana Mewujudkannya Kegilaan mereka Antara Hitah Kehutanan kita Agar terwujud Ada Kebanggaan Bahwa Fakultas Kehutanan Ini Unggul Ya kalau Kalau saya sih Seterhana aja Pesannya Gini loh Sebetulnya Menjadi Mahasiswa Kehutanan Gitu kan Ini sebetulnya Dunia dapat Akhirat dapat Kalau saya Ya betul Dunia dapat Kita belajar Kemudian Akhirat Mungkin menanam pohon Pohonnya Didikmati oleh Burung Manusia Amal Betul Amal Ya itu Saya cuman Itu aja Tolong Ya istilahnya Apa ya Istilahnya Menjadi mahasiswa Kehutanan itu Sebetulnya Menjadi mahasiswa Yang sangat beruntung Selain dia Istilahnya Mengejar Keduniaan Prestasinya Menjadi prestasi Apademi Ada 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 Tabungan di Akhirat Saya berharap Bisa Ya istilahnya Ketika menjadi pribadi Ya atau Menjadi forester Kerja dua-duanya Nanggung gitu kan Berarti Kalau ada Arboritum satu Mengapa Tidak ada Arboritum dua Di belakang Ya Ya betul Yang jelas itu Jadi Simple aja Ya Gini loh Bagaimana Anda itu Lebih gila lagi Dari Kami-kami yang dulu-dulu Lebih gila Lebih gila Dalam kata itu Memujudkan ide-ide Kerja Dan Punya Ide-ide Dan memujudnya Mimpi-mimpi Kedepan Untuk penyelamatan Karena apa Kita sekarang ini Dalam Krisis Iklim Perubahan Iklim Bagaimana nih Jadi mahasiswa kehutanan Juga harus bisa Benar-benar Melakukan mitigasi Perubahan Itu Itu pahalanya Lebih Ya istilahnya Besar ya Berarti bolehlah Di Penyelamatan Di podcast episode ini Kita meminta Kepada Bapak Rektor Mungkin ya Ya oke Bagaimana Lengbudi Kita meminta Bahwa Harus ada Tempat Praktek Hutan Rawagambut Tropis Yang Posisinya Strategis Pas di belakang Kampus Kampus Jadi ketika Selesai belajar Di kelas Langsung dipraktekan Kebelakang Bapak Rektor Kami mohon Dari Alumni Dari Sivitas Akademika Fakultas Kehutanan Bapak berkenan Untuk Menambah Hutan Pendidikan Bagi Adik-adik kami Mahasiswa Semoga Bapak Rektor Berkenan Pas Lokasinya di belakang Bapak Di hutan Rawagambut Kemarin Sebelum Kegiatan Beliani Kami sudah Sempat Eksplorasi Ada Empat titik Pohon Endemik Yang siap Menjadi Indukan Dan akan Memperkaya Spesies Rawagambut Di Universitas Tanjung Pura Terima kasih Oke mungkin Satu lagi Jadi untuk Pak Rektor Saya juga mohon Ini sebetulnya Kesempatan Untuk Mendeklarekan Bahwa Universitas Tanjung Pura Adalah Universitas Mega Biodiversity Jadi Sepakat Setuju Universitas Mega Biodiversity Tropis Hutan tropis Di Indonesia Terima kasih Lung Budi Telah berkenan Memberikan pengalaman Cerita Bahkan Ide-ide kegilaannya Kita bertemu Kembali Di lain Kesempatan Semoga Lung Tidak bosan Untuk mengisi Amin Di podcast kita Di podcast Himba Bahana Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Himba